Intro Produk Indonesia kembali mencuri perhatian di ajang pameran terbesar di Amerika bagian utara New York Now 2019 di kota New York Pada pertengahan Agustus ini, selama 4 hari Para pengusaha Indonesia berhasil mendapatkan pembeli atau agen penjualan Yang akan menjual produk-produk mereka masuk ke dalam pasar Amerika Hari ini kita bawa koleksi-koleksi dari Sustainable Fashion, Novita Yunus Kemudian juga ada koleksi-koleksi terbaru dari Batik Cik yaitu Sibori-Sibori Ini salah satu contoh tas yang diminati oleh bayar di sini Ini kebetulan kita buatnya amat sangat kontak moren ya Baju-baju Indigo ini, Sibori, ini juga diminati oleh bayar di sini Tahun ini pameran New York Now diikuti oleh sekitar 25 ribu buyers, brand, retail, dan perusahaan perdagangan dari seluruh dunia Melalui ruang pameran pavilion Indonesia, Indonesia menghadirkan 18 produk dengan berbagai variasi Seperti perhiasan, batik, travel goods, fashions, hingga furniture, serta home decor Yang terbuat dari kayu, bambu, rotan, dan sebagainya Kehadiran mereka didukung oleh KJRI New York, Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft, Bank Rakyat Indonesia, dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Kita tahun ini 2019 hadir lagi dengan pavilion Indonesia yang lebih besar dari sebelumnya juga Kita sekarang ada 18 artisan yang tergabung dalam pavilion Indonesia di New York Now 2019 Terlihat cukup banyak sekali bayar-bayar juga yang mendatangi pameran kita Saya kira ini satu hal yang sangat positif Jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah terlihat progres Karena ini adalah tahun keempat kita pavilion Indonesia hadir di New York Now Proses kurasi dan pelatihan ini dilakukan agar produk-produk Indonesia Mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasar Amerika We are traditionally looking for handmade products Hopefully using some sort of traditional technique Whether it's weaving or rattan, furniture making So we're really looking to preserve Indonesian culture and craft But we're also looking for products that are moving into a more contemporary marketplace So that interface between traditional and contemporary is what we're really looking for in marketplace Dalam pameran ini, untuk kedua kalinya produk Indonesia kembali mendapatkan penghargaan sebagai the best new product Untuk karya kerajinan furniture Merapi Lounge Chair Produk ini didesain oleh Jalin, perusahaan furniture rotan alami dan sinetis dari Bandung Pimpinan Dimas Wipisono Naratama VOA New York